Gedung putih dilaporkan gempar karena insiden langka yang memicu perselisihan di dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Gonjang-ganjing itu terjadi setelah seorang pejabat tinggi CIA mengunggah gambar pro-Palestina di Facebook dua minggu setelah peluncuran operasi banjir Al-Aqsa oleh Hamas dan agresi militer tentara Israel di Gaza. Menurut laporan Financial Times, wakil direktur CIA bagian analisis mengubah foto sampul Facebooknya pada tanggal 21 Oktober menjadi gambar seorang pria yang mengibarkan bendera Palestina yang dinilai sebagai bentuk sikap solidaritas terhadap Palestina. Karena itu muncul kebingungan di kalangan pejabat Amerika Serikat karena mengunggah gambar politik secara terang-terangan di platform publik adalah tindakan yang sangat tidak biasa bagi seorang pejabat senior intelijen. Kegemparan makin jadi lantaran terjadi ketika ada friksi dan perselisihan antar pejabat di dalam pemerintahan mengenai tugas Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait sikap dan kebijakan soal perang Gaza. Di satu sisi, sejumlah pejabat meminta Presiden untuk menekan Israel agar melakukan genjatan senjata di jalur Gaza. Di pihak lain, meminta Amerika Serikat untuk terus mendukung langkah Tel Aviv sejauh yang diperlukan untuk membasmi Hamas. Meski demikian, friksi ini coba diredam oleh para pejabat senior dengan mengadakan sesi dengar pendapat dengan staf gedung putih, Departemen Luar Negeri, dan lembaga-lembaga lainnya. Hearing ini dilaporkan untuk memahami dan mencoba meredakan kekhawatiran mereka mengenai pendekatan Presiden. Terkait aksi pejabat CIA di atas, dalam postingan lainnya, pejabat intelijen senior tersebut mengunggah foto selfie di Facebook dengan stiker bertuliskan Free Palestine atau Bebaskan Palestina yang ditempelkan di foto tersebut. Namun, seseorang yang mengetahui gambar itu mengatakan jika gambar tersebut diposting ke Facebook bertahun-tahun yang lalu dan jauh sebelum perang saat ini. Kekhawatiran muncul di beberapa tingkatan oleh mantan pejabat intelijen Amerika Serikat karena CIA memiliki hubungan yang kuat dengan intelijen Israel. Mantan pejabat keempat menganggap postingan tersebut bias dari seseorang yang pada dasarnya tidak memihak. Sebagai gambaran perselesihan di pemerintahan Biden dan tekanan terhadap Sang Presiden Amerika Serikat telah terjadi sejak awal agresi Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, pada Senin 27 November, Gedung Putih meminta Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menetapkan visi untuk masa depan Gaza. Laporan The Times mengungkapkan Amerika Serikat meminta Israel soal hal itu karena Tel Aviv berencana untuk melanjutkan serangannya ke Gaza segera setelah gencatan senjata berakhir. Diketahui gencatan senjata sementara antara pendudukan Israel dan perlawanan di Gaza mulai berlaku pada jam 7 pagi hari Jumat menyusul agresi Israel yang berlangsung selama 47 hari menyebabkan ribuan orang terluka dan terbodoh. Amerika Serikat menganggap niat Israel untuk kembali menyerang Gaza membutuhkan rencana panjang termasuk pembangunan sistem keamanan baru untuk pemerintahan Gaza di masa depan pasca perang. Amerika Serikat tampaknya ragu untuk secara penuh mendukung rencana Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Netanyahu mengatakan ke Joe Biden bahwa ia terbuka untuk memperpanjang gencatan senjata sementara dengan perlawanan Palestina di Gaza. Namun setelah gencatan senjata selesai, Israel akan kembali menggelar invasi darat. Kali ini dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan Hamas dan membebaskan tawanan yang tersisa. Biden dan pejabat lainnya menentang tujuan Netanyahu tidak menyetujui kendali penuh atas Gaza dan pengusiran warga Palestina.